Juliari meminta dibebaskan dari Fonis Hukuman Majelis Hakim atas perkara korupsi pengadaan paket bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek yang... Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membacakan nota pembelaan atau pledoi di sidang bantuan sosial COVID-19. Juliari meminta dibebaskan dari Fonis Hukuman Majelis Hakim atas perkara korupsi pengadaan paket bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek yang menjerat 2020 lalu. Sebagai informasi, Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas tindakan korupsinya. Pengajuan pembelaan diri dilakukan pada 9 Agustus 2021 dikutip dari kompas.com. Pada Senin 9 Agustus 2021, Juliari menyampaikan poin-poin pembelaan. Dengan meminta dibebaskan dari segala dakwaan sebab Fonis Majelis Hakim akan sangat berdampak pada keluarganya. Dirinya mengatakan perannya sangat dibutuhkan sebagai seorang ayah. Selain itu, ia menyampaikan tak berniat korupsi sebagai seorang anak yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Dan tidak pernah sedikitpun dirinya memiliki niat atau terlintas untuk korupsi. Atar belakang keluarga yang mengabdi di dunia pendidikan kata dia membuatnya bersikap kooperatif pada KPK. Ia juga meminta maaf kepada Jokowi dan Megawati. Permintaan maaf itu ia sampaikan sebab saat menjadi menteri tidak melakukan pengawasan ketat pada anak buahnya. Selain itu, Juliari juga memohon maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di mana sejak tahun 2020 dirinya dipercaya menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan namun lalai dan abai sehingga ia memohon maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Akibat dari kasus hukum yang ia jalani saat ini, PDI mendapat banyak hujatan. Juliari juga mengklaim tidak menerima uang bansos. Menurut dia, para vendor tidak mengenal atau tidak pernah bertemu dengan dirinya. Ia menyebutkan bahwa uang yang diberi kepada terdakwa Mateus Joko Santoso adalah diperuntukkan bagi dirinya. Bahkan, hampir semua vendor yang dipanggil tersebut tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan dirinya. Para saksi yang telah dihadirkan, kata dia telah menyatakan tidak pernah menerima uang untuk diberi kepada dirinya. Di mana artinya memang tidak ada aliran dana dari terdakwa Mateus Joko Santoso ataupun terdakwa Adi Wahyono kepada dirinya yang berasal dari setoran para vendor bansos sembako. Termasuk tidak adanya uang, barang berharga, rekening bank, ataupun aset milik dirinya yang disita oleh KPK. Terakhir, terkait sewa pesawat dengan menggunakan dana hibah dalam hal pembayaran sewa pesawat yang digunakan untuk keperluan dinas selama menjabat mensos. Juliari menyebut biayanya berasal di luar dari yang menggunakan dana hibah dalam negeri, bukan dari sumber lainnya. Ia mengaku belum memiliki pengalaman sama sekali di lembaga eksekutif, sehingga perlu banyak belajar dari berbagai pihak, baik terkait wewenang, anggaran, maupun organisasi kepegawaian. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.